Halo dengan saya Mos Yahya masih di seri membuat website blog menggunakan Laravel 8 kali ini saya akan sharing tentang mengganti logo logo nasibat ini kita akan ganti jadi logo jadi pertama kita akan ke editor kita kemudian kita akan buat migrat kita akan buat migration untuk logonya kemudian kita akan buat gambar dengan banjangnya kita akan isi ini selanjutnya kita akan migrat Oke kita akan cek di database kita ini sudah dibuatkan logonya kita akan buat modelnya dan kontrolernya sekalian kita akan kita akan ke logonya kita akan tabel logo yang ada di database kita kemudian kita tabel tabel yang diisi oleh user adalah gambar tabel oke selanjutnya kita akan ke tabel tabel kita kita akan ubah ini menjadi logo tabel 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 dan jangan lupa untuk di-use disini logo kontrolernya kita akan refresh Oke blank kenapa karena di logo kontrol kita indeksnya masih kosong saya sudah siapkan gambar logonya ini gambar logonya akan saya masukkan ke public kemudian upload kemudian buat folder logo dan saya pasang kemudian saya akan tambahkan dan jangan lupa untuk ekstensinya kita bisa klik tangan properti tetap saya lihat ekstensinya png untuk logonya saya ada buat dari sini biar sempat aja teman-teman bisa buat Hai kami apa kemudian tinggal nanti di-download saja kembali ke kode kita diindeks kita akan query oke kita akan ambil ID dan gambarnya dan jangan lupa teman-teman untuk use mode logonya jalan return ke login logo indeks dan compact logonya tidak mengetahui tidak mengetahui atau smartphone admin logo kita belum buat kita akan buat oke kita buat indeks indeks.bp.bp.p.p.p di dalam logo kemudian di dalam admin disini kita akan copy saja disini oke ini nya kita tidak perlu jadi kita ubah jadi logo plus ini kita ubah jadi edit kemudian ini kita ubah jadi logo, ID, kemudian slash agit, kita sudah refresh tambahnya kita ubah jadi date logo kita akan ke strap komponen kita akan digunakan card kita akan digunakan yang atas ini kita kotikan ini yang kita pasukan kita akan rapikan dulu tipsnya yang card ini kita push kemudian cara flash oke, logo nya sudah ada karena sudah kita panggil kita akan atur ukurannya kita akan buat 500 pixel kita akan buat 500 pixel ini kita akan jadi MP4 untuk memberikan jarak di atas ini oke, sip kita akan ada logo nya oke, kosong kita akan kembali kita akan kembali ke ya, kos di penyambut di penyambut kembali ke logo kita di edit kita copy kan kita akan Hai kontak jadi edit di dalam banner udah kita pastikan di logo kit ini kita habis yang ini kita pangkat Hai kemudian dipini sampai sini habis masukan tapi kan refresh Oke bener ini kita udah jadi logo ini sampul kita boleh jadi gambar namenya kita coba jadi logo refresh selanjutnya kita akan ke logo controller nya di update kita akan contek dari post kita nah copykan sampai sini kita pasukan di update dan kita hapus ini ini misty logo kitanya ini kita hapus kemudian ini kita hapus ini kita hapus pasteur dari sini kemudian fungsi ini kita hapus jadi logo kemudian logo ini jadi logo file ini kita harus use dan sweet alertnya oke ini kita query dulu dari idnya yang dikirimkan ambil id dan juga gambarnya kemudian hapus all file yang lama yang ada di upload logo logo kemudian ini logo gambar kemudian ini kita hapus kita pasukan di sini ini kita hapus jadi ini sampulnya kita buat jadi logo sintap ini untuk move atau memindahkan logo yang kita upload ke dalam folder upload logo kemudian diikuti nama logonya nanti akan dipindahkan ke sini upload logo yang ada di dalam publik kemudian kita akan edit copy yang akan edit adalah gambar 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 juga menjadi request logo original name kita copy ini kita hapus karena kita tidak ada relasi menu dengan ini selesai kita akan coba ubah logonya jadi ini edit kita berhasil diubah kita lihat di database database sudah berubah kemudian di folder upload logo sudah berubah baik kita akan ubah lagi jadi ini lebih kira yang semula kita lihat selanjutnya kita akan tampilkan di perubahan kita disini kita akan kendina peringin menjadi logo kita akan ke artikel kita akan ke artikel kita akan ambil gambarnya kita akan ambil gambarnya saja kemudian ambil data yang pertama karena kita hanya punya satu data dan jangan lupa teman-teman untuk use model logonya dan kirimkan ke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ini kita akan terserim kemudian kita akan ke ini artikel kemudian di jadi ini upload logo dan logo gambar kita akan buat jadi 50 Hexel dengan tingginya 50 Hexel pada Flash Oke ini sudah berubah logo nya selanjutnya kita akan ke kategori belum ada binarnya di kategori kita kita akan tambahkan dulu binar kategori di kategori juga refresh kemudian logomnya kita popkan kategori tag kita refresh shift seperti ini di kategori terendrit oke kita klik di artikel kita perlu buat logos dan dipintar juga refresh shift sudah ada kita klik banner ini sudah berubah oke ini kita akan ubah menjadi oke ini tentang kami refresh dan oh ini di banner kita akan tambahkan jadi sebelumnya kita menggunakan carousel yang ini kita akan tambahkan sehingga menjadi seperti ini ada first white level nya kita bisa klik ini yang ada di bawah image kemudian kemudian kita ke index blade di dalam artikel kemudian di bawah tag A ini kita pastikan seperti ini kemudian di banner nya kita akan tambahkan sudbull kalau kita bisa copy saja gener di sini juga di category kemudian di tag nya juga kemudian di number nya oke kembali ke index kita buspay nya subpay ini menjadi judul press zip ini kita akan ubah menjadi logika ini sudah press kenapa awal terima kasih hai 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 oke sekian dari saya cukup sampai sekian terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya